Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fasil Sani Pasal yang kedua Al-Uzunu ialah Telinga Ini angkasa tubuh kita yang harus dijaga Mata Sekarang telinga Fahalaika Maka wajib atasmu Disianati samika Dengan memelihara pendengaranmu Anilkhona Daripada perkataan yang buruk Perkataan yang buruk Walpuduri dan Kesiasiaan Al-Hal yang berlebihan Kesiasiaan Wadhalika Dan demikian itu Menjaga Pendengaran daripada perkataan yang buruk Dan kesiasiaan Liyah Amro ini Karena dua perkara Al-Haduhuma Satu-satunya Lima Ruhia Daripada apa yang telah diperlihatkan Anamustami'ah Sungguhnya orang yang mendengar Syariful Muta'alini Ialah Beskutu dengan orang yang berbicara Jadi orang yang mendengar itu Beskutu dengan orang yang berbicara Kalau orang yang berbicara buruk Didengar Maka ikut Jadi hati-hati Karena mendengar Itu berskutu dengan orang yang berbicara Wawidharika Dan pada Demikian itu Yaitu orang yang mendengar Berskutu dengan orang yang berbicara Yaku'loko'ilu Terlalu berkata Akan berkata Kalau yang berbicara Takho'iyaro Minaturuki'au Satuha Takho'iyar Takho'iyar Minaturuki'au Satuha Pirihlah Daripada jalan-jalan Al-Satuha Hal-hal yang pertengahan Perkara-perkara itu Jadi pirihlah kita Daripada jalan-jalan Atau perkara-perkara Pertengahannya saja Wa'ada Ane'ajani Bil-Mustabi Wa'ada Dan Lewatlah Ane'ajani Daripada pihak Al-Mustabi Yang Mengkelirukan Ini kalau Dari guru kita Zaman guru kita begini Wa'ada Ane'ajani Bil-Mustabi Dan lewatlah Dari pihak Yang mengkelirukan Jadi Setelah itu Mengkeliru Lewat Kita Jangan 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 Didengarkan Wa'asam Aka Dan Akan Pertengaranmu Sun Periharalah An Sama'il Qabi Daripada Mendengar Yang Buruk Kasoni Lisan Sebenarnya Memeliharanya Akan Lisan Anet Kibihi Daripada Mengkata Biharanya Buruk Buruk Jadi Kita Seru Memilih Jalan Pertengahan Dan Menjauhi Atau Lewatlah Dari Pihak Yang Mengkelirukan Kita Dan Kemudian Kita Disuruh Untuk Menjaga Pendengaran Kita Dari Mendengar Yang Buruk Buruk Sebenarnya Kita Menjaga Lisan Daripada Mengatakan Yang Buruk Syarikun Itu Basuk Untuk Lih Kuihi Bagia Mengatakan Yang Pantabih Maka Hati Hatilah Jagalah Itu Pertama Kenapa Kita Menjaga Pendengaran Itu Poko Yang Pertama Dan Yang Kedua Poko Yang Kedua Kenapa Kita Menjaga Pendengaran Perkataan Yang Buruk Dan H-H-Yang Berlebihan Pendengaran Yuhawi Jul Khawatir Dia Bisa Membangkitkan Khawatir Bisa Membangkitkan Lintas Hati Dan Hati Maka Akan Terlintas Dalam Pikiran Kita Sesuatu Yang Buruk Juga Terlintas Suasetan Yang Terlintas Membangkitkan Kita Dalam Hati Kita Suma Kemudian Mindalika Dari Paribid Itu Yaitu Kita Setelah Hati Kita Banyak Khawatir Lintasan Hati Yang Pendengaran Yang Buruk Setelah Suasetan Yang Ada Hati Kita Yabdul Istiqalu Akan Nampak Kebimbangan Pil Badani Di Dalam Badan Kita Kesibukan Dalam Badan Kita Maka Tidak 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 Terkuras Oleh Perkataan Buruk Yang Dengar Dari Seseorang Tadi Itu Dua Perkara Kenapa Kita Menjaga Pendengaran Satu Yaitu Kita Bisa Bisa Bersukutuk Orang Mendengar Dengan Orang Yang Berkata Kalau Buruk Kita Kebagian Buruk Kedua Bisa Memeritakan Khawatir Dan Was Setan Sehingga Kita Tidak Tersisa Untuk Ibadah Sesuatu Karena Kita Sibuk Jangan Berikan Perkata Yang Belum Suma Alam Kudian I'lam Analah Karama Sebenarnya Perkataan Yang Nyampai Kepada Hati Seorang Yang Jatuh Kepada Hati Seseorang Dan Mendengar Pendengaran Seseorang Iman Zilat Itu Menempati Kedukan Makanan Jadi Pendengaran Itu Sama Dengan Makanan Yang Jatuh Makanan Kedalam Perutnya Seseorang Jadi Perkataan Itu Sama Dengan Dibarakan Dengan Makanan Sama Pamin Hu Dan Sebagian Daripada Makanan Itu Atau Perkataan Itu Al-Daru Ada Membahayakan Waminhu Dan Sebagian Daripada Makanan Itu Ada Yang Menompa Waminhu Dan Sebagian Makanan Itu Al-Gidau Jadi Giri Jadi Pembangun Tubuh Kita Waminhu Sam Sumu Dan Sebagian Makanan Itu Asum Dari Racun Koto Yang Bisa Membunuh Seorang Itu Jadi Sama Saja Pakal Kataan Juga Kalau Jatuh Kepada Seringat Kita Dan Sampai Kehati Maka Pakal Itu Bisa Membahayakan Ada Juga Memangfaat Ada Juga Menjadi Gizi Membangun Tubuh Kita Sehat Dan Juga Bisa Membuat Jadi Pakatan Sama Makanan Malahan Dari Dari Pakatan Itu Sehunya Taka Kalam Dan Tersedaknya Pakatan Itu Lebih Banyak Dan Lebih Umum Daripada Makanan Lebih Lebih Pakatan Dari Makanan Pakatan Makanan Zulu Bisa Hilang Makanan Itu Dari Perut Bina Omin Sebab Kita Tidur Diam Saja Makanan Akan Hilang Dari Kita Akan Hilang Beda Dengan Pakatan Makanan Terkadang Pengaruhnya Makanan Zamanan Beberapa Baktu Seperti Obat Obat Bisa Menyembuhkan Ketika Bisa Berpengaruh Maka Lama Pengaruhnya Sumayu Julu Kemudian Hilang Juga Makanan Tergantung Jenis Makanannya Wulahu Dan Bagi Makanan Dawaun Itu Sebagai Obat Zilu Yang Bisa Menghilangkan Asaruhu Akan Pengaruh Makanan Minjin Silih Insan Daripada Disimnya Badannya Malusia Jadi Ada Obat Ada Sebagai Zili Yang Bisa Membangun Tubuh Kita Mengganti Kesan Yang rusak Ada Juga Jadi Acun Ada Manfaat Yang Membahayakan Dan Ada Pun Kalam Sedangkan Perkataan Yang Jatuh Di perkataan Kepada hati Seorang Terkadang Terkadang Kekal Bersama Perkataan Itu Jami Amur Sepanjang Umurnya Terdengar Yang Menter Ngang Ngang Yang Sepanjang Umurnya Dan Dia Tidak Melupakannya Terhadap Perkataan Itu Beda Makanan Makanan Pasti Akan Hilang Hanya Sebentar Saja Masih Berkataan Di Dalam Perkataan Itu Bisa Lama Bahkan Sepanjang Umur Dan Tidak Melupakan Perkataan Ketika Perkataan Itu Bisa Membahayakan Perkataan Tidak Hilang Atau Mencapekan Seseorang Dan Membuat Seseorang Menjadi Aib Mencapai Dan Datang Bisa Bih Dengan Sebab Perkataan Itu Lintasan Hati Dalam Hati Dan Was Dan Membutuhkan Seseorang Kepada Bahwa Harus Disegah Ditolak Anha Dari Khoat Khoat Dan Mengalihkan Dengan Hatinya Dan Mengingat Perkataan Tidak Mudah Ternyata Kita Kita Yang Mencapai Seseorang Bisa Sepanjang Umurnya Diingat Lupa Sehingga Ditolak Scape Mendengarnya Dan Membuat Aib Lalu Datang Khoatir Yang Membahayakan Seorang Sehingga Perlu Kita Untuk Menghalau Dan Hati Untuk Menghindarkan Dan Mengingat Dan Dia Perlu Meminta Perlindungan Kepada Allah Daripada Keburukan Perkatanya Dengar Walai Amanu Dan Tidak Akan Aman Min Antah Milahu Dibawa Mengambil Menanggung Menanggung Kerepotan Perkataan Atas Baliah Atas Ujian Dan Mengerakan Seorang Sehingga Jatuh Pada Akhir Perkaranya Di Abatin Ayatin Pada Perusakan Yang Besar Dengan Sebab Kita Mendengarkan Pekat Pekat Wala Kuntah Hafizah Sam Aka Maka Jika Engkau Menjaga Sam Aka Akan Pendengaran Kau Amal Aen Ika Diap Apa Yang Tidak Terbuk Bagi Muka An Had Muka Mustarihan Maka Engkau Jadilah Atas Ini Kerepotan Ini Mustarihan Engkau Merasa Mustarihan Merasa Senang Sepal Yang Mendulik Al-Kiru Maka Hendaklah Seseorang Berakal Memandang Merenung Pidari Kada Dabikan Itu Tentang Pendengaran Wabilahi Dan Membahas Tentang Bahaya Mendengarkan Sedikit Bahasanya Cuma Beberapa Nah Lalu Kita Sekarang Masuk Kepada Bahasan Yang Ketiga Al-Fas Selesu Fasa Yang Ketiga Alisan 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 Anggota tubuh Kita yang harus jaga Satu Marin Mata Dua Tadi Yang Tiga Sekarang Alisan Masa Yang ketiga Anggota tubuh Yang harus kita jaga Adalah Lisan Suma Alaika Bihiti Lisan Kemudian Wajib Tersengkau Bihiti Lisan Dengan Membahara Ucapan Wautubdihi Wadubdihi Dan Mengatur Ucapan Lisan Waqoi Lihi Dan Mengaitnya Ucapan Mengikat Mengarahkan Ucapan Ya Yang Siang Imahan Susah Diaturnya Nakal Imahan Susah Diaturnya Watukhianan Dan Menyesatkan Maksan Wah Pasadan Wahudwanan dan kezoliman. Maka mesti kita jaga risan. Dan telah kami riwayatkan daripada Subjian bin Abdillah annaqola sukunya Subjian bin Abdillah berkata. Untuk aku berkata kata Subjian bin Abdillah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang engkau takutkan atasku paling banyak diriku apa yang engkau paling banyak ketakutan atasku. Apa yang engkau khawatirkan paling banyak engkau khawatirkan atasku. Kata Subjian bin Abdillah. Pak Khoda alaihissallallam lalu Rasulullah sallallam memegang risan yang napsihi memegang mulut dirinya atau risan dirinya. Cuma kola kemudian Rasulullah menjawab kata Rasulullah bahwa menjawab kepada Subjian bin Abdillah bahwa sesuatu yang paling banyak takutkan terhadap diri Subjian bin Abdillah adalah risan. Kata Rasulullah, memanggang risan. Tuhan Yunus bin Ubaid dan daripada Sayyidina Yunus bin Ubaid. Allah rahimahulahu ta'ala Allah marahmatikan padanya. Anna khusulnya Yunus bin Ubaid Allah berkata. Ini wajad tunafsi tahtamilu mu'natal sawm pihal yasya di Basura. Aku mendapatkan diriku mafsu itu dia mau menanggung kerepotan si diriku mu'natal sawmi akan kerepotannya berpuasa. akan beratnya berpuasa di dalam panasnya yang sangat panas-panas di Basro. Jadi Balion mengatakan bahwa dirinya itu mau menanggung kerepotan berpuasa di waktu sangat panas di Basro. Wajad tatamilu telah kak kalimatin tetapi si dirinya itu tidak kuat meninggalkan satu kalimat yang tidak berguna si kalimat kepada dirinya. Maka wajib adas idan jika demikian dengan melihara sangat dan mengerahkan semua kesungguhan untuk melihara lisan. Dan kami akan menyebutkan lima pokok tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan menjaga lisan. Tadi dari Rasulullah bahwa Rasulullah itu memberi isyarat pada lisan. Sesuatu yang sangat ditakuti, dikhawatirkan terhadap seseorang. Bahkan Yunus Nye Ubaid juga mengatakan bahwa dirinya itu sanggup, dirinya itu menanggung kuasa yang sangat panas. Tapi tidak sanggup, menerahkan satu kalimat pun yang tidak bermanfaat. Maka wajib kita melihara idan ini jangan sangat dan mengarahkan semua kesungguhan kita untuk menahan daripada ngomong yang apa-apa. Ahaduha salah satunya sesuatu yang telah dibayatkan oleh Abu Sa'id Abu Sahabat Sayyidina Abu Sa'id Abu Al-Humri Anu Adam idha asbaha bakarat ila adha'u uluha ila lisa suhunya anak Adam idha asbaha apabila bangun pagi dari pagi hari anak Adam bangun pagi bakarat ila adha'u maka anggota-anggota tubuh berpagi-pagi datang lisan kepada lisan datang semua anggota tubuh hidung tangan semuanya datang kepada lisan ketika pagi-pagi dan berkata semua anggota tubuh yaitu yaitu dan syuduk Allah kami memohon kepada Allah ansyuduk kami memohon kebangkau Allah akan Allah antas taklima agar engkau lurus hal 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 kalau di ini gak ada Allah sih langsung aja langsung aja kami memohon kepada engkau hai Risan antas takima agar engkau lurus hai Risan Pak Inaki mengajar engkau hai Risan ini istakom kalau engkau sudah lurus istakom kami pun akan lurus kalau engkau bengkok kami akan bengkok itu berkata semua anggota tubuh kepada Risan jadi mereka berharap sejak pagi itu anggota tubuh seorang itu minta kepada Risan agar lurus karena kalau gak lurus maka akan lurus juga semua anggota tubuh tergantung oleh Risan kultu aku berkata kata yang mozali walama napihi daripada arti mak napi pada hadis ini pada perkataan ini atau hadis daripada Sa'id Al-Hudwi Sa'id Al-Hudwi wa'allahu'alam Allah ma'amu tahu yang mozali ananut kuali Risan sukunya perkataannya Risan itu berpengaruh fi'alur ila insan pada suruh anggota badan manusia ditaufiki dengan sebab akan mendapatkan taufik walihidlani atau dengan sebab akan mendapatkan hidlan jauh dari taufik yakidu hada makna memperkuat makna ini ma' oleh apa-apa rawia yang telah oleh hadis yang telah menjajakan anmalik bin binar daripada ma'lik binar anahu sukunya bin binar Allah berkata jika lo melihat keselamatan akan kekerasan di dalam hatimu wahnan dan kelemahan ibanika di dalam badanmu wahirmanan dan tacegah irzika daripada hadisimu fa'nam mengkata ketahuan olehmu anakas engkau telah mengatakan iman layunika pada sesuatu yang tidak bermanfaat jadi kalau kita mengomong sesuatu yang tidak bermanfaat maka akan menyebabkan kita dapat hidlan ya kita dapat taufik atau kita dapat kerasnya hati atau kita mendapatkan lemahnya badan lemah ibadah atau kita tercegah rezeki kalau kita berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang membuat dosa maka tadi akan menyebabkan sisa atau akibat yang buruk dan pokok yang kedua hidro waktika iyalah memelihara waktumu dengan kita menjalankan maka waktu kita akan terpelihara kenapa maksudnya paling banyak sesuatu yang berkata dengan sesuatu manusia iyalah berkata bukan untuk ingat kepada Allah itu banyakkan ngomong sesuatu yang tidak bermanfaat tidak ingat kepada Allah maka atas sambal sedikit yakun laguan jadi dan atas sesuatu yang paling sedikit sedikit atau sedikit yang tidak tidak bermanfaat dari usama kita yakun ada perkataan laguan itu sia-sia jadi yang akan sia-sia dengan perkataan itu tidak bermanfaat akhirnya isinya sesuatu yang tidak bermanfaat laguan sia-sia saja itu paling sedikit paling banyak ya bisa dosa bahkan bisa kufur bisa kufur banyak kan ada ada hadis seorang mengomong sesuatu yang menyebabkan dia kufur paling sedikit adalah menyanyakan waktu paling minimal pangaruh dan usapan paling banyak yang bisa kufur bisa kafir bisa musyik makan dan disebut hassanan bin abisinan sehanya hassan bin abisinan merok ala kurvatin beliau lewat atas suatu apa bangunalah kamar ya kuniat yang dibangun pakola maka berkata sanan bin saya sanan mudokam buniat hadihi sejak kapan gulfah ini dibangun kayaknya itu saja itu kata ayam biasa saja gak apa-apa hanya begitu saja mudokam buniat kapan nih gulfah ini dibangun mulainya suma akbala alasih mulia beliau menghadap terhadap dirinya wakola lalu berkata ya napsi guru roh wahai nasi yang tertipu tas alina amal yaknika naniki kau bertanya sesuatu yang gak manfaat untukmu wakobaha diso misanatin lalu menyisa dirinya diso misanatin dengan puasa satu tahun hanya salah begitu saja berkata sesuatu yang gak manfaat terhadap gak apa-apa hanya mengatakan munut kamu niat hatihi kapan itu saja dan beliau merasa ini tidak ada manfaatnya maka disiksa dirinya itu dengan puasa satu tahun untuk sampai mengulangi begitu mengulangi hal-hal yang gak manfaat ini sudah tinggi bisa merasa kalau kita apa saja kita omong aku berkata maka maka aduhai sangat beruntung orang yang sangat peduli yang pun sih telah ada dirinya yang rugi orang-orang yang 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 telah meninggalkan memegang mengekang nafsu dan yang melepaskan tekang tekang nafsu Allah musta'an dan Allah musta'an itu yang dimintai pertolongan jadi itu kata siapa tadi kata seh 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 sinan ya sangat hati-hati sehingga tidak gampang mengatakan sesuatu yang memanfaat bahkan ketika dia mengatakan sesuatu yang memanfaat beliau disiksa begini itu dengan cara puasa setahun agar tidak mengurangi lagi selanjutnya walakosolakolokhoiru yang sungguh telah benar oleh mengatakan wasana dan paling baik dikoli dalam perkataannya iktanim rokataini fi jaman terakhiri ambil keuntungan olehmu dua rokat pada kegelapan malam iza kum tak khaliyan mustarihan kau khaliyan kau berada dalam kesenian mustarihan yang melepas istirahat wa'idha mahamam ta'billagwi fil baltili maka bila kau mencetitakan bilagwi dengan berkata sesuatu yang tidak bermanfaat fil baltili pada kebatilan fajal maka maka jadikanlah tempatnya lagwi tempatnya sia-sia dan kebatilan tasbih sebagai tasbih ganti dengan tasbih berkaitnya berdikir kalau kita mau mengatakan sesuatu yang sia-sia maka ganti buru-buru dengan tasbih palazumul sukuti maka bermula melazimkannya diam khairun itu lebih baik yang nuski daripada berbicara kawain kunta pindah kalami pasti kalau kau bisa paseh dan berbicara lebih baik kita banyak diam daripada ngomong walaupun kau ngomong itu paseh pinter atau tata ucapannya baik tapi bagusnya itu melazimkan berdiam tidak ngomong dan pokok yang ketiga khidul da'amalin solihati ialah melihara amat soleh karena ini panjang cukup panjang lumayanlah sekali lagi pertemuan biar nanti luasa waktunya demikian barangkali teman-teman sekalian mama sekalian para hadirin para pembicara sudah berbaca ini bermanfaat saya kita membahas tentang menjaga pendengaran kedua menjaga lisan dan yang paling besar daripada semua anggota tubuh kita adalah lisan sampai-sampai semua anggota tubuh kita setiap pagi itu datang ke lisan agar lisan itu istikomah lurus kalau lurus lisan maka semua anggota tubuh akan lurus kalau lisan ngembengko maka semua akan bengko itu barangkali teman-teman balik besar kita haji hari ini terima kasih atas perhatiannya maaf tidak ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam